Sejumlah pedagang selasar pasar raya baik yang berada di fase 1 hingga fase 6 mendatangi kantor Partai Golkar Kota Padang. Kedatangan pedagang ini diterima langsung Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang Muhammad Ikroci Saputra, Sekretaris Partai Golkar yang juga anggota fraksi 1 DPRD Padang Zulhardi Z. Laif dan Ketua Fraksi 2 DPRD Padang dari Partai Golkar Jumadi pada Jumat sore. Kedatangan pedagang selasar ke kantor Golkar Kota Padang untuk menyampaikan aspirasi kepada kader Golkar khususnya yang duduk di DPRD Padang terkait pembatasan waktu pedagang selasar dalam berjualan. Pasalnya pembatasan waktu berjualan bagi PKL yang berada di badan jalan juga diberlakukan bagi mereka. Sebagai informasi, pedagang selasar ialah PKL yang berjualan di depan atau emperan toko. Ketua Komisi 2 DPRD Padang yang juga kader Golkar Jumadi mengatakan, akan berupaya untuk meminta kepada dinas perdagangan agar memberikan waktu buka berjualan yang lebih cepat bagi pedagang selasar. Menurutnya, keberadaan mereka tidak mengganggu lantaran telah mendapatkan izin oleh pemilik toko. Ketika itu kita mencoba menengahinya di Komisi 2 DPRD Padang agar pedagang yang khusus selasar ini, karena mereka itu berdagang di selasar toko, kita minta syaratnya harus ada izin dari pemilik toko. Dan ternyata itu diizin dari pemilik toko. Akhirnya, kita minta ke dengan pedagangan agar memberikan kelonggaran lah untuk pedagang selasar bisa berdagang mulai jam 10.10 pagi. Dan itu telah sana. Nah sekarang, karena kondisi di pasar raya, karena kondisi pedagang kelima antara pedagang kelima, ada pedagang kelima yang berada di jalan, ada yang di tempat parkir yang biasa berdagang itu, mereka merasa dianatirikan oleh pedagang peragangan. Kenapa? Perdagang selasar dari pedagang kelima, boleh berdagang ke 10, kami di 3, kan itu sekarang muncul. Akhirnya, pemerintah kota tentu tak mau dikatakan mereka berpilih kasih dengan pedagang kelima. Kita diterapkan kembali aturan keempat 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 itu bahwa jadwal pedagang itu seluruh kelima itu cuma 3 sampai ke sore. Nah itulah yang menjadi di malam. Sementara itu, kuasa hukum pedagang selasar Suharyadi mengatakan, selain mendatangi kantor DPD Golkar untuk memperjuangkan pedagang, juga berencana akan mengunjungi kantor DPD partai lain. Karena kan di samping pendidikan hukum, kita juga melakukan edukasi politik kepada pedagang dalam rangka mereka memperjuangkan aspirasinya. Jadi misalnya kepada siapa saja, instansi mana saja yang berwenang untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Dan hari ini, terutama kebetulan kawan-kawan ini ada persoalan, ini mereka ini yang berjualan di selasar pasir 1 sampai 4, yang mengalami pembatasan jam berjualan. Sementara menurut kami, itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kita lihat surat Kepala UPTD misalnya, yang mengatur itu, itu didasarkan kepada Perwako dan SK Wali Kota No. 4, 138 tahun 2014, yang mengatur mengenai jadwal dan tempat yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan untuk berjualan. Dan kawan-kawan yang berjualan di selasar ini tidak termasuk ke dalam salah satu kelompok pun.